Intro Ratusan pedagang kaki lima di Batam, Kepulauan Riau melakukan aksi blokir jalan untuk menghadang kedatangan tim terpadu yang akan melakukan penggusuran terhadap kiosk-kiosk mereka hari ini pada Senin 24 September 2018 Para pedagang kaki lima yang menempati lokasi sepanjang sisi jalan utama dan sekitar bangunan bekas pasar induk Sejodoh, Batam menolak tempat dagangannya dipindahkan ke lokasi pasar yang dikelola oleh swasta meskipun saat ini pasar yang dibangun pihak swasta di lokasi samping bekas pasar induk tersebut siap menampung lebih dari 300 pedagang Ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda DPD Ikatan Pemuda Karya Provinsi Kepri Andi Kusuma mengatakan pihaknya bersama IPK yang sejak awal ikut serta memediasi penempatan para PKL ke pasar induk pada belasan tahun lalu meminta kepada pemerintah kota Batam agar bertindak lebih arif dan berpihak kepada kepentingan pedagang kecil jadi kembali lagi bahwa jangan pemerintah membahas sebuah aturan aturan kalau berdibahas dengan pemerintah pedagang kalah pedagang salah tapi bicara hukum memang sifatnya memaksa tapi moral etika tetap harus diimbangi ada historis yang harus dikaji oleh pihak pemerintah melihat historis pedagang ini seperti apa semua ada unsur sebab akibat bukan pedagang mempertahankan sesuatu yang arti kata memang bukan haknya mereka mereka ini hanya bicara hari demi hari mencari nafkah bagaimana solusi pemerintah menyelesaikan masalah tidak menimbulkan masalah baru sementara itu ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki 5 Indonesia Kota Batam Israel Ginting mengatakan aksi pedagang akan tetap dilakukan sebelum adanya kejelasan dari Pemko Batam soal relokasi yang dilakukan mereka menolak dipindahkan ke lokasi pasar milik swasta apalagi biaya sewa di lokasi tersebut lebih mahal dan biasanya banyak ditempati pedagang baru dari lokasi lain Aksi para pedagang yang berlangsung sejak pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat ini akhirnya bubar setelah adanya keputusan dari tim terpadu untuk menunda penggusuran namun demikian mereka tetap bersiaga jika tim terpadu kembali datang untuk melakukan penggusuran bahkan mereka akan melakukan aksinya ke gedung DPRD Kota Batam untuk meminta dukungan dari para wakil rakyat dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sofian melaporkan